Oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel petani jaya petani sukses petani gaya ini saya sedang mau panen magot ini adalah magot yang sedang dipisahkan dari kotoran magotnya ini dibawah ada prepupa ya jadi kalau magot itu ini yang masih kecil disebut dengan magot kemudian yang sudah hitam seperti ini tetapi masih bergerak itu disebut dengan prepupa kemudian kalau yang sudah sangat hitam dan tidak bergerak yang akan menjadi bsf atau black soldier fly itu seperti ini ini adalah pupa dan kemudian ini adalah si si bsf-nya itu sendiri ini adalah bsf yang baru menetas dari dari pupa ya apa fungsi daripada magot magot disini ini menjadi pakan alternatif buat ayam ya jadi magot disini adalah untuk makan selain daripada pur ya di sini sangat berlimpah sekali magot sehingga untuk menghasilkan magot bisa dibilang cukup mudah tinggal di maintenance kemudian saja caranya seperti apa ya dipancing dengan fermentasi eh lunte atau dedak ya jadi dedak yang di fermentasi diasamkan sehingga menimbulkan bau yang banyak yang cukup menarik buat eh si bsf tersebut ya bisa dilihat ini adalah salah satu fermentasi daripada dedak yang kemudian diatasnya diisi dengan beberapa sarang yang nanti dia akan bertelur kita coba cek ya nanti kalau sudah bertelur kita masukkan ke dalam fermentasi untuk dia makan dan selanjutnya menjadi magot seperti ini baunya asam tetapi tidak menimbulkan pencemaran sebenarnya gitu ya disini ada yang sudah ditanami oleh jadi di dalam sana nah ini disini ada yang sudah ditanami telur-telur magot ya hasil daripada bertelurnya magot disini diselah-selah ya daripada papan intripek ini ditutup eh menggunakan kain net seperti ini agar tidak ada telur lain yang masuk atau lalat lain seperti lalat hijau atau lalat hitam ya disini bukan menjadi sumber dah bagi lalat lain karena magot eh atau bsf lebih cenderung sehat dibanding dengan lalat lain yang membawa penyakit ya gitu eh yang bisa saya sampaikan dari kandang ayam agro pesantren makhluk Islam magotnya tinggal menunggu nanti dia akan naik semua akan terpisahkan yang mana yang kotoran magot atau bekas limbah magot dan mana yang magotnya nanti akan diberikan kepada eh ayam disini eh sementara untuk limbah magotnya sendiri bisa dijadikan pupuk yang sangat bermanfaat yang kemarin sudah saya bahas di video tentang begitu besarnya eh terong yang ada disini demikian yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati